wa subhanallah wa ma alamin al-mushmiki di studio sudah mikir sudah tahu jawabannya atau yang dirumah kira-kira Pak D sadam tahu enggak Pak D sadam nyerah dulu aja ya ya Ustad nanti Insyaallah masih ada bahasan satu lagi ya aja dan jangan lupa teman-teman semuanya Bapak Ibu semuanya ini jangan lupa ya Nah buku ini sebagai panduan kita ya pembahasan yang pertama sudah kita bahas ya mengenal huruf hijaiyah terus nanti ada bahasan yang keduanya tapi sebelum kita masuk ke bahasan yang kedua akan kita dengarkan dulu paparan mengenai lam-alif Tafadal masyarakat jadi tadi kita teruskan kenapa kolam alif bukan huruf yang lainnya seperti bak alif atau ta'alif ya tentunya kita ingat bahwa ternyata huruf alif itu pernah berjasa berjasa kepada huruf lam betul ya kita mengenal lam ta'arif betul kan alif lam misalkan al-masjid itu jadi alif lam lam ta'arif itu sebenarnya adalah lam sukun saja lam sukun saja sedangkan dalam bahasa Arab tidak mungkin kita mengucapkan sesuatu dari sukun akhirnya lam dibantu oleh alif ya sebenarnya alif ini adalah hamzawassal tapi penulisannya adalah alif jadi disini alif sudah berjasa kepada kepada lam maka persahabatan yang mana lagi yang lebih lebih indah selain daripada membalas jasa daripada huruf alif tadi maka alam dia ganti membalas jasa huruf alif supaya alif itu bisa terucap makanya namanya lam alif jadi soal mati sudah ya Masya Allah jadi nggak dipilih huruf yang lainnya ya supaya imbang nah ini kenapa ke alam alif walau alam di soal seperti itu yang telah kami pelajari Masya Allah Nah kita mengenal rahasia lam alif ya Nah tadi Ustadz yang yang menjadi kendala kita itu biasanya itu tadi Ustadz ya kembali kebahasan ya mengenai hamzah dan alif nah perbedaan dimana itu ya kan Nah tepon tak Ustadz perbedaannya hamzah dan alif mungkin ada teman-teman atau adik-adik ya yang selama ini kan belajarnya alif bakta gitu tiba-tiba langsung kita kenalkan huruf yang pertama adalah hamzah sedangkan huruf alif huruf yang terakhir emang perbedaannya apa antara hamzah dan alif nah jadi perbedaan antara hamzah dan alif adalah huruf hamzah itu bisa hidup dan bisa mati bisa berharokat A-I-U bisa juga sukun A-I-U ini huruf hamzah jadi huruf hamzah bisa mati bisa juga hidup ada pun huruf alif dia selalu mati dia tidak minkan tidak bisa hidup gitu jadi salah ketika kita mentalkan alif alif fathah a-alif kasrohi alif dommah u ini salah ya betul adalah hamzah fathah a-hamzah kasrohi hamzah dommah u seperti itu jadi sekali lagi perbedaannya adalah hamzah bisa hidup bisa mati sedangkan alif dia selalu selalu mati Allah al-satah Hai barakawafikum Ustadz jadi sudah terjawab ya perbedaan antara hamzah dan alif bahwasannya yang berharokat itu adalah hamzah sedangkan alif senantiasa sukun A-Sat ya Nah baik para pemisah yang dirahmati oleh Allah SWT sudah ada SMS masuk tapi sebelumnya sabar dulu ya sebelumnya sabar dulu padahal kita juga sebelum menyebutkan nomornya juga kayaknya sudah pada tahu semuanya nomornya Masya Allah Alhamdulillah dari banyak saat yang kita baru hari ini mulai tetapi sudah para pemirsa itu antusias bersama dengan kita sabar dulu ketika untuk interaktif ya kita akan masih melanjutkan sesi yang kedua setelah kita mengenal huruf hijaiyah kita akan lanjut yaitu mengenal harokat asliyah harokat aslih apa saja Bapak Ibu semua yang di rumah bisa bersama dengan kami menyimaknya di halaman yang ke-7 ya di halaman yang ke-7 dan bagi yang belum mempunyai buku panduan nanti bisa ke ke asan store ya ke asan store di nomor nanti bisa menghubungi kami ataupun nanti ketika kita live bisa bersama kami melihat PDF nya di layar monitor ya Ustadz kita akan masukin bahwa bahasan yang kedua yaitu mengenal harokat asliyah ke-7 Alhamdulillah setelah kita mempelajari bersama huruf hijaiyah ya huruf yang mantoqoh kita sudah mengenal ada berapa huruf hijaiyah itu dan apa saja Alhamdulillah berikutnya adalah kita mempelajari harokat jadi kalau tadi huruf-hurufnya sekarang adalah harokatnya jadi alat bantunya jadi harokat apa sih harokat harokat itu adalah jama' dari harokah harokatun jama' dari harokah apa itu harokat gerakan jadi harokat itu adalah tanda hidup sesuatu yang bergerakan biasanya hidup maka apa sih tanda huruf itu hidup yaitu ada harokatnya sedangkan harokat itu sendiri yang asliyah ada juga yang farayyah ada yang asliyah yang pokok ada yang farayyah yang kita bahas di sini adalah yang asliyah harokat asliyah dalam bahasa Arab ada tiga yang pertama adalah fathah yang kedua adalah dommah yang ketiga adalah kasrah sebagaimana yang kita sudah tampilkan di layar kaca pemirsa sekalian yang pertama yang pertama fathah fathah itu tandanya ada di atas huruf berbunyi a a ba ta pada huruf yang tipis jadi kalau hurufnya tipis maka bunyinya vokalnya adalah a dan berbunyi o ro so do atau so do to pada huruf ketika dia dibaca tebal gitu ini fathah ada pun dommah tandanya seperti itu dia berbunyi u ada pun kasrah tandanya di bawah dia berbunyi i mulai ya jadi ada fathah dommah kasrah ada tiga harokat asliyah tersebut dan ketiga harokat tersebut harus kita ucapkan dengan sempurna sehingga bunyinya tidak berubah dari bunyi aslinya kalau a ya a kita ucapkan a ya a jangan sampai jadi o allahu misalkan harusnya a allahu wawallahu wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Harus terdengar i. Kalau u ya u. Jangan sampai iya kana' budu. Budu. Tapi budu. Budu. Jadi u-nya jelas. Nah ini. Pertanyaan berikutnya adalah. Kita harus membaca tiga harokat ini dengan sempurna. Terus bagaimana caranya? Kan begitu ya. Caranya adalah. Kita akan tampilkan gambar berikutnya. Caranya adalah pada harokat fathah kita membuka mulut. Karena fathah sendiri artinya adalah membuka. Dari kata fathah yaftahu fathatan. Membuka. Membuka mulut tentunya dengan ukuran yang sewajarnya saja. Jangan berlebihan dan juga jangan bermalas-malasan. Yang penting suaranya jelas. A. Kita ucapkan jawab. Misalkan. A. A. Bunyinya A. Jangan sampai O. Jangan sampai A. A. Berlebihan atau E. Malas-malas. E. Baik. Jangan juga terlalu miring jadi E. E. B. T. Ini berlebihan. Kita ucapkan A. 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 B. B. Ta. Ta. Fa. Fa. Ja. Ja. Seperti itu. Jadi dibuka mulutnya. Ada pun pada huruf yang tipis. Tentunya sedikit kita lihat agak ditarik gitu ya. Sedikit ditarik. Kelihatannya sedikit ditarik. Jadi membukanya sedikit ditarik. Dibuka ke atas sedikit dan juga ditarik sedikit. Seperti itu tadi. E. B. B. Ta. Fa. Bukan ke atas gini. A. Ba. Ta. Ta. Apalagi sampai ada standar dua ini Ustaz ya. Apalagi ada yang membuat standar harus dua jari atau tiga jari gitu. Masya Allah kalau saya mungkin jarinya kecil. Kalau jari yang besar-besar kan Masya Allah. Nah ini. Ini pada huruf yang tipis. E. Pada huruf yang tebal bunyinya agak lain. O. Ro. Membuka sendiri antinya adalah menjauhkan antara rang bawah dan rang atas. Baik. Jadi. Ro. So. Do. To. Do. Go. Ko. Kita baca seperti itu. Coba kita ucapkan. Ro. Ro. So. So. Do. Go. To. Ko. Do. Go. 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 Itu fathahnya huruf-huruf yang tebal. Membukanya seperti itu. Jangan berlebih-lebihan. Misalkan. Ra. Sa. Da. Ta. Nah ini salah ini. Atau malah kayak digigit. Ro. So. Do. To. Ini bukan membuka ini. Karena apa? Rahang bawah dan rahang atasnya nempel gitu. Dia gigit gitu. Wa yuqimunas solata. Misalnya. So. 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 Bukan. Ro. 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 Bukan. Jelas ya? Jelas ya Allah. Nah. Ini pada fathah membuka. Ada pun kasrawah artinya adalah. Rendah. Kasrawah sendiri artinya adalah. Rendah. Al kasrawah tu'ai al in khifadu. Rendah. Kita merendahkan rahang bawah kita. I. Tanpa berlebih-lebihan. E. B. Begitu. Juga tanpa bermalas-malasan. I. B. Iyaka na'abudu. I. 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 Nah ini malas-malasan. Bismillah. Bismillah. Ini malas. Kita turunkan coba. I. I. B. J. T. T. Fi. Fi. Ji. 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 Dan sebagainya. Jelas ya? Itu yang kasrawah. Artinya rendah. Artinya kita menurunkan rahang bawah. Ada pun dommah. Dommah itu artinya mengumpulkan. Dommah ya dommu mengumpulkan dua bibir. Maksudnya adalah memonyongkan dua bibir. Dua bibir dikumpulkan artinya dimonyongkan. Baik. Dommah ya dommu. Kita memonyongkan dua bibir. Sehingga ketika mengucapkan huruf yang berharakan dommah. Kita harus monyongkan. Coba. U. U. Bu. Tu. 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 Misalkan kita ucapkan. Na'abudu. Na'abudu. A'udu. A'udu. Nah gitu. Jadi kita monyongkan jangan sampai bermalas-malasan. Seringnya bermalas-malasan. Sehingga suaranya jadi A'udu. A'udu. Malas-malasan ya. Yang betul A'udu. A'udu. Seperti itu. T'ayyib. Nah. Untuk cara mengucapkan harakat dengan sempurna ini. Itulah yang diwasiatkan oleh al-imam Ahmad At-Tibi juga. Di dalam al-zumatul mufid fi ilmi tajwid. Beliau katakan disitu. Wa kullu madmumin falayyatimma illa bidommish syafataini dommah. Wa kullu madmumin falayyatimma illa bidommish syafataini dommah. Illa bidommish syafataini dommah. Wa dhun khifad bin khifad lil fami. Wa dhun khifad bin khifad lil fami. Yatimu wal maftuhu bil fathif hami. Yatimu wal maftuhu bil fathif hami. Apa artinya? Wa kullu madmumin dan setiap yang berharakat dommah. Falayyatimma maka tidak akan pernah sempurna illa bidommish syafataini dommah. Kecuali dengan memonyongkan mulut dengan semonyong-monyongnya. Artinya kita memonyongkan dengan sempurna. Wa dhun khifadin. Adapun yang berharakat kasrah bin khifadinil famiyatimu. Maka tentu akan sempurna dengan menurunkan rahang bawah. Wa adapun yang fathah ya. Wal maftuhu dan yang berharakat fathah bil fathif. Dengan membuka mulut. Ifhami. Ifham. Artinya fahamilah kaedah ini. Taib. Ini terkait dengan ithmamul harakat. Nah sekarang tinggal nanti silahkan dipraktekan. Jadi ithmamul harakat ini sangat penting. Kenapa kita letakkan di awal? Karena ini adalah fondasi. Jadi ketika seseorang dia serius di dalam ithmamul harakat. Maka insyaallah bacaannya akan jelas. Karena kaitannya sangat erat dengan makhraj al-jawf misalkan. Seseorang kalau dia masih membaca huruf-huruf mad dari al-khayshu. Misalkan dari hidung yang harusnya dari mulut. Itu biasanya kadang memang dia tidak menyempurnakan harakat-harakatnya. Sehingga suara yang harusnya keluar dari mulut. Malah keluarnya dari hidung. Seperti itu. Taib. Nah ada mungkin yang mau tanyakan boleh? Taib Ustaz. Masyaallah. Mengenai masalah hari ini ya. Kita ada dua season. Yang sudah kita pelajari hari ini ya. Satu mengenal makhraj al-huruf. Yang kedua menyempurnakan harakat. Nah teman-teman ataupun ikhwan. Nanti insyaallah bisa interaktif bersama kami tentunya. Tapi setelah yang satu ini kita akan jeda dulu. Setelah ini kita akan talaki. Bagaimana cara Ustaz membacakan makhraj al-hurufnya. Terus kemudian teman-teman mencoba dari sini. Dan interaktif kami akan buka. Tapi khusus untuk bapak-bapak di rumah ya. Untuk ibu-ibu nanti insyaallah bisa juga untuk mengirim pertanyaan sesuai dengan materi. Jangan kemana-mana. Tetap di Talaki. Hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.